Halo guys, buat kalian yang mau beli merchandise dari Jaguar ini banyak banget ada yang sepaket, ada pasukan X-Ray juga untuk kalian yang motornya X-Ray dan perondol geng dan ada juga yang lagu satuannya, ini bisa langsung ke Shopee Faat ya, Shopee Faatnya ada disini kalau nggak langsung cek link yang ada di deskripsi guys dan untuk kalian yang anak-anak perondol geng, siapa tau kalian motornya perondol bisa langsung beli dan take instagramnya ada disini langsung aja take, kalau kalian udah follow dan udah di take, bakal langsung di repost kalau motor kalian perondol ya guys ramaikan guys kalau kalian udah beli merchandise ala-ala Jaguar nih, stiker-stiker Jaguar langsung tag aja ke IG Faat, bakal langsung di repost untuk story-nya kita ramaikan berudak joss dong guys terus untuk kalian yang mau beli lampu daymaker ala-ala Jaguar itu bisa yang bulat atau yang kotak, itu selera kalian dan harganya untuk biru merah putih Rp75 dan sisanya Rp80.000 aja guys dan nggak harus nyoak reflektor karena udah dikasih engsel buat bautnya jadi tinggal bor satu kali aja langsung dikencengin dah pokoknya memasang joss par joss geng guys untuk kalian yang mau memesan lampu daymaker itu belum tersedia di shop ya guys masih pemesanannya lewat WA dan lewat IG langsung aja DM atau nggak, cek link yang ada di deskripsi itu ada admin WA-nya dan link instagram gue guys dan untuk kalian yang mau memesan Tekamoto Racing Muffler ini langsung bisa DM gue atau cek admin WA yang ada di deskripsi ya guys itu langsung tanya-tanya aja untuk seputar Tekamoto ini guys dan silisternya tersedia 50 model lebih guys kalian bisa milih, pengen request juga bisa guys terus untuk headernya kalian bisa request bebas dan gratis laser untuk di silinser dan di header juga guys kalau kalian beli header only atau silinser only bisa langsung di laser itu free ya guys dan jangan lupa header dan silinsernya juga bisa warna blue moon guys atau menggunakan bahan titanium pokoknya kalian request gimana pun bisa deh ini contoh pemasangan di berbagai motor nih untuk harganya Olematic Full System silinser dan header itu Rp 650.000 kalau misalnya mau nambah blue moon atau request header dan lain-lain bisa langsung WA aja pengen ngikutin selera kalian pokoknya kayak gimana pun bisa diikutin oleh Tekamoto Racing Muffler langsung order aja merchandise-merchandise dari Jaguar ini by faat langsung aja cek link yang ada di deskripsi untuk pemesanannya bisa langsung cek link ke admin WA atau ke Instagram gue guys kalau untuk sticker bisa langsung ke Shopee-nya nih sekali lagi see you guys ya jadi halo guys balik lagi sama gue faat jadi kali ini kita bakal review motor Vario Vario Trondo dan istimewanya ini Vario dari jauh banget guys ga jauh banget sih pokoknya orang jauh bukan orang sini ini dari Tasikmalaya dan denger-dengar di Tasikmalaya ini lumayan head-on gitu jadi Vario-nya Vario TikTok banget jadi sekarang kita langsung panggil owner-nya aja nih nah tos dulu ada BRI ya ini namanya siapa ini tuh? Vaujan Syawukti Rahman dia panggilnya? Ojan panggilnya Ojan ini Awojan motornya motor Vario tahun berapa sih? tahun 2019 2019 berarti udah livery eh livery udah body yang paling baru ya? yang paling baru yang stangnya kayak X-Rate iya bukan udah di ini udah di apa? udah di robah udah di robah nanti pokoknya kita langsung liat reviewnya aja ya gak sikit tapi sebelumnya namanya tadi Ojan Instagramnya apa nih? Vaujan ad Vaujan Syawukti Rahman ada disini terus main TikTok ga? main ini katanya Vario TikTok ya? iya namanya apa? namanya apa? disingkat sih apa? FJN Syawukti Rahman itu lah pokoknya nanti ada disini boleh tanya-tanya aja kalo ga langsung cek link di deskripsi ya sekarang kita langsung review langsung aja gaskin? gaskin nah jadi sekarang kita langsung jelasin aja dari bagian depan bawah nih bagian depan bawah apa aja yang digantin? yang ke satu ini ada sparkboard carbon kevlar motif hexagon hexagon bukan WTP ya? bukan bukan WTP ini harganya sekitar 550 oh sekitar 550 kalau yang ini bagian bawah ini piringan saya pakai KTC harganya sekitar 350 ribu ukuran berapa? ini ukuran 260 mili sama ini ada kaliper KTC harganya sekitar 650 terus ya yang 2 piston yang 2 piston terus ini saya custom lagi bracketnya bracketnya bukan pakai bracket bawah KTC ya? bukan ini custom lagi ini harganya sekitar 150 ribu yang bahan CNC iya yang bahan CNC terus ini ada baut-baut pemanis probual harganya satuannya sekitar 20 ribuan 20 ribuan ya terus disini saya pakai selang rem TDR harganya sekitar 125 ribu 25 ribu yang karbon ya yang karbon udah kita oh iya pelet ini pelet ini pelet pake apa? ini saya pakai RCB RCB tipe SP522 terus berapa deh? di harga saya beli waktu itu 1,5 depan belakang depan belakang terus ini saya ban pake Corsa R46 ada disini tulisannya ukuran 90 per 80 ini saya depan belakang beli 530 ribu berarti kurang lebih satuannya masih under 300 ribu under segituan terus bagian depan bawah apalagi ini? udah udah beres kalau ada yang ketinggalan mungkin nanti langsung cek content sekarang kita lanjut ke bagian depan ini depan tengah apa aja? ini disini ada dasi karbon keplar motif hexagon juga ini harga 350 ribu terus disini body saya udah dicet pakai warna ini banyak yang nanyain sekarang saya kasih tau ini warna biru min lembayung lembayung ungu kalau gak salah ini saya ngecat full body dari depan sampai belakang berapa waktu itu teh? 1,8 kalau gak salah ini teh? ini pakai biru dulu baru ditimpa lembayungnya? iya baru ditimpa lembayung 1,8 iya 1,8 1,8 juta 8 juta iya ini pakai stiker buat pemanis-pemanis lah biar jadi ngabers iya biar kayak ngabers terus disini ada lampu halis kita coba nyalain ini gak emang kalau malem ini kelihatan cuma kalau siang agak dikit kelihatannya warna biru ya? iya warna biru itu harga berapa? ini saya sama pasang 350 ribu 300 ribu iya udah pake devil ice? iya pakai alis biru iya pakai alis biru bagian depan tengah apalagi? udah beres kita lanjut ke kopint aja terus disini saya pakai master rem KTC yang tipe 107 ini saya beli di harga 1,2 sama tabungnya terus ini saya beli lagi tabung WR3 ini di harga 170 kalau gak salah terus disini ada bracket tabung minyak rem pakai WR3 juga saya beli ini 150 ribu lumayan ya? ya lumayan bracketnya doang terus disini saya pake gas pontan dari Moto1 Yejet Racing yang kabel 1 tapi dari Moto1 ya yang dari Moto1 harga berapa dong? ini harga Rp175 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 udah udah dapet kabel terus disini saya pake handrip domino eh domino rcb iya domino ini saya pake rcb warna hitam abu terus saya disini ada lagi ini pake Rp175 Rp175 yang murah Rp175 ini sekitar Rp175 Rp50 Rp175 yang biasa buat variasi terus udah sih segitu kita yang depan tengah udah paling sama ini bentuk stangnya oh iya ini stangnya udah di drophead drophead kata anak kita di drophead biar caten drag banget biar kayak anak racing racing gitu biar lepas pokoknya ini waktu itu belum sempet rame sekitar Rp20 ribuan drophead kayak gini gak tau kalo sekarang iya kalo sekarang mungkin lebih mahal ya lebih mahal kalo sekarang iya terus untuk bagian drophead kurang lebih udah jadi udah udah beres bagian tengah terus ini di bawah ke ada apa ini teh ini teh saya bukan ini radiator saya dari pinggir dipindahin ke depan terus ini pakai radiator dari GSX ini udah sama extra pennya sama kipasnya ini radiator sama extra pen ini sepaket 1,2 terus ini selang saya beli meteran harganya beli 2 meter itu sekitar Rp260 ribu 2 meter di sini ada EWP nya pakai S&D harganya sekitar Rp850 ribu hmm terus apalagi ya paling untuk bagian teman tengah apalagi ini bagian dalamnya tuh ada apa sebelah kiri ya oh iya yang sebelah ininya ini tabung buat cadangan air radiator harganya sekitar Rp130 ribu iya sekitar segituan hmm udah sih kita oh iya ini buat kipas sama EWP jadi nyambung ya disatuin Rp40 ribuan ya segituan ke bagian belakang ini ini ada knalpot tipe CLD Pro Monster harganya sekitar full system kalau gak salah Rp950 ribu kalau waktu itu beli ini produk terbaru ya produk terbaru ini karena dulu kalau yang ada yang kayak pasta itu cuma monster doang ya ya X Monster atau Monster sekarang ada Pro Monster harganya berapa tadi Rp950 ribu ya terus apa lagi terus apa lagi oh ini sep ditambahin buat pemanis kayak akrilik akrilik itu ini harganya sekitar Rp80 ribu Rp80 ribu terus untuk agernya ini ori pakai ori masih ori iya udah ada bawaannya terus apa lagi ini pelet saya pakai RCP juga sama yang depan udah sepaket ban juga sama cuma ini ukurannya lebih besar yang depan Rp90 ribu yang ini belakang Rp100 ribu terus apa lagi ini iya ini putstap saya beli online waktu itu sekitar Rp180 ribu kanan kiri iya kanan kiri yang modelnya bukan ini dijepit ditambahin kayak baut baut gitu udah udah beres sih kebagian kebagian ini ini pakai YSS tipe G series ini saya beli waktu itu dari harga 1,5 iya ukuran 330 terus disini ada BH dari motif hexagon karbon kepler ini harga sekitar Rp550 ribu ya terus apa lagi kita udah sih udah segitu ya masih standar ini ini saya pakai standar dari merek NTH ini saya beli di harga Rp80 ribu Rp80 ribu apa lagi ini paling baik ya oh iya jok ini jok saya di custom papas kayak ala-ala roadrace terus kulit joknya pakai kulit jeruk ini model kulit jeruk kayak gitu ini harga saya sama ngepapas jok Rp120 ribu iya iya udah dipapas juga udah udah beres kalau mungkin nanti ada ketinggalan atau kalian mau ngikutin proyek-proyeknya bisa langsung ke tiktoknya iya bisa langsung cek tiktoknya linknya ada di deskripsi boleh juga langsung di follow ya ya boleh juga di follow jadi untuk bagian eksterior kurang lebih udah nih udah udah beres kita sekarang lanjut ke bagian CPT dan mesin Gaskin Gaskin nah jadi kita sekarang udah ada di penghujung acara hehehe sekarang kita bakal ngobrolin CPT ini nama motornya siapa sih? Iceland Iceland ya Iceland berarti sekarang kita bakal bongkar spek CPT-nya Iceland coba bongkar spek CPT-nya apa aja nih yang ke-1 yang ke-1 saya bubut poli di 13,8 13,8 terus sama pair yang gedenya itu saya pake dari merk ATC ukuran 1.500 RPM 1.500 RPM kampas gandanya pake Daytona NMAX oh pake yang NMAX karena kebanyakan kalo anak vario pake NMAX ya iya pake yang NMAX terus pair ganda yang kecilnya pake KTC ukuran 1.500 RPM sama ya sama terus kalo sisanya standar roller roller gatau itu lupa lagi soalnya racikan bengkel terus untuk sisanya standar standaran sekarang kita lanjut ke bagian dapur iya dapur ada homeboard dapur pacu guys ini bagian head coba bagian head saya headnya pake ukuran 63 dari BRT berarti pake blok BRT ya blok BRT yang ceramik ya yang keramik ya terus knock and ask pake BRT juga yang seri apa? seri T2 iya T2 terus TB saya pake ukuran 34 dari BRT cuma dipotong jadi down drop oh asalnya beli yang BRT yang intake standar terus saya dipotong dijadikan kayak down drop kayak gitu lah terus apalagi ya yang pair clap saya pair clap pake moto one udah sih sama itu si headnya di porting porting lah porting polis lah ya biar halus terus sisanya apa? standar? standaran sisanya ecu? ecu pake iya ucan 5 plus oh ucan 5 plus yang racing turbo iya yang racing turbo terus sisanya standar? di bagasi berarti ada sesuatu? iya ada sesuatu mungkin nanti di bagasi kita ada highlight aja ya? iya ada terus apalagi ini paling bagian mesin? udah sih udah pengenanya ini kompresinya kompresi berapa? soalnya bau bensol kalo kompresi itu saya lupa lagi soalnya waktu motor beres langsung diambil dan nanyain ke mekaniknya tapi enak jengat-jengat gak joak gak joak jadi perkiraan Fahadba pasti kompresinya di atas 11.8 di atas 12 lah karena tadi beli bensol dulu yang punya 10 liter beli bensol terus udah lebih untuk bagian interior udah ya kita pengen cobain coba cekson sedikit oh cekson iya boleh kita pengen nyalain dulu guys motornya nih ini padahal di masjid gak apa-apa sedikit lah ini timingnya timing kadal lah gak tau ini karena ropa-ropa timingnya karena pake juken mungkin iya karena pake juken ini gebot-gebot dikit aja isi bensolnya habis matiin aja disini kita duduk lagi gak duduk jadi kurang lebih untuk ceksonnya tadi gak apa-apa sedikit aja ya iya karena faat tuh di youtube banyak banget yang bilang ceksonnya pelit kalo mau banyak mah panjer aja ya biar banyak jadi ceksonnya karena gak enak juga kan faat belum punya workshop dan tempat review sendiri makanya kalo di orang lain gak enak motor berisik semula jadi kurang lebih untuk reviewnya udah beres nih udah beres terus kalo misalnya mau nanya-nanya atau gak mau manjer atau mau silaturahmi nanti boleh langsung ke IGnya ujan aja ya iya iya tadi namanya apa? paujan syukirahman paujan syukirahman ada disini guys nih kalo kalian mau nanya-nanya bakal dijawab ya iya bakal dijawab terus untuk tiktoknya ini kan artis tiktok ya bukan nama tiktoknya apa nih? nama tiktoknya fznsyqrhmn jadi disingkat dari IG ya disingkat ada disini tiktoknya guys kalo enggak kalian langsung cek link yang ada di deskripsi boleh langsung tanya-tanya nanti biar lebih lengkapnya langsung ngikutin karena projekannya ada di tiktok ya? iya ada di tiktok sekarang kita udah beres nih udah beres soalnya mau sholat dah? iya mau misal duur jadi bisa closing aja sama ujan closing aja jangan lupa iya jangan lupa ya subscribe like terus dukung terus kasih saran buat kita biar lebih semangat bikin kontennya bikin kontennya iya terus nanti siapa tau nanti Fahad main ke Tasik kita ketemu lagi ya? jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe see you di next video kita mau party dulu ya? bye-bye bye-bye assalamualaikum 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax